Halo Sobat YouTube, jumpa kembali bersama Sukani TV Sekedar info LRT Jabodebek Sosok insinyur lokal yang merancang jembatan Lampun bentang panjang ruas kuningan atau disingkat LRT Jabodebek atau Jakarta Bogor Depok Bukasi Lewat tangan dinginnya, salah satu bagian tersulit dari konstruksi LRT semakin dekat beroperasi Dan inilah sosok seorang Arvila Delitriana, salah seorang insinyur lokal yang merancang jembatan lengkung bentang panjang ruas kuningan pada Lintas Raya Terpadu atau LRT Jabodebek Arvila Delitriani ini lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB Keberhasilan Alvira langsung mendapatkan pujian dari Presiden Joko Widodo Begitulah rumitnya pekerjaan jembatan bentang panjang untuk LRT Jabodebek yang melayang di atas flyover kuningan atau Jakarta Selatan Untungnya sang insinyur ibu Alvira Delitriana yang lulusan dari ITB ini berhasil merancang jembatan lengkung LRT yang sungguh menakjubkan Jembatan lengkung LRT Jabodebek yang membentang 148 meter dengan radius lengkung 115 meter Dan menggunakan material beton seberat 9688 ton atau setara lebih tinggi kali berat patung Garuda Wisnu Kencana dari Bali Dan untuk besi yang digunakan sejumlah 2.929 ton atau setara dengan lebih 5 kali berat pesawat Airbus A380 Tidak herankan jika konstruksi ini memukir dua rekor dari Museum Rekor Indonesia Yaitu sebagai jembatan kereta boks beton lengkung dan bentang terpanjang Wah ini sangat menakjubkan ya sobat youtube Tak terbayang kalau ada salah satu benda yang jatuh bagaimana nasib kendaraan yang dibawa Sedangkan dibawa banyak kendaraan yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi Saat proses pembangunan long span ini memang harus dilakukan super hati-hati Itu juga para pelaksana konstruksi apresiasi dengan timnya Yaitu adik karya dan sampai saat ini belum ada satupun baut yang jatuh ke jalan Ucapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!